Terima kasih. Sebelum meninggal, murid sekolah PAUD warga kampung Ranca Bogo, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir, Kuda Cianjur Selatan sempat mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Sebelumnya, siswa PAUD tersebut mengikuti vaksinasi COVID-19 khusus anak di salah satu sekolah dasar setempat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, anak tersebut sudah layak mendapatkan suntikan dosis vaksin. Bahkan dari hasil proses konseling dan screening, korban tidak memiliki riwayat penyakit. Namun beberapa jam kemudian, seusai divaksin, orang tua korban melopor kepada tim medis bahwa anaknya mengalami demam tinggi hingga tim medis memberinya obat peredah demam. Namun demam anak tersebut tak kunjung turun hingga sempat mendapatkan perawatan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia di UGD Puskesma setempat. Sementara menurut Sekretaris Dinkes Cianjur, pihaknya membenarkan adanya murid pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meninggal dunia sehari setelah divaksin dosis ke-1 dan didampingi orang tuanya yang terjadi pada hari Senin kemarin. Dan kejadian tersebut baru pertama terjadi. Pihak Dinkes pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Komnas Kipi. Puskesmas itu diberikan obat anti kejang dan ditangani ya kondisi kejangnya saat itu. Setelah dirasakan baikan maka anak dan orang tua tersebut pulang ke rumah. Sampai malam hari ya dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi pagi harinya timbul kembali ya kejangnya kemudian dibawa lagi ke Puskesmas. Saat itu juga atas rekomendasi dari dokter di Puskesmas untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit pagelaran ya. Di mana rumah sakit pagelaran ini telah memiliki dokter spesialis anak dan ketika persiapan akan dirujuk ya. Sekitar pukul 12-an ya anak tersebut seburuk meninggal. Sementara itu pihak dinas pendidikan setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah menjelaskan adanya ketidakjujuran dari orang tua siswa tersebut. Saat pengecekan kesehatan bahwa anaknya sebelumnya sudah mempunyai penyakit bawaan, yakni epilepsi dan ada kelainan di tubuhnya. Kemarin itu dimungkinkan besar bahwa anak ini terjadi vital, kesehatannya terganggu akibat vaksinasi itu karena memang menurut informasi belum ada kejujuran secara langsung dari pihak orang tua pada saat screening bahwa anaknya harusnya dijelaskan memiliki kelainan-kelainan tertentu, kemudian ada penyakit-penyakit yang mungkin kadang-kadang muncul. Nah ini yang tidak disampaikan. Sehingga anak itu beresiko untuk mendapatkan dampak yang cukup berat. Itu ada penyakit apa? Penyakit bawaan apa Pak? Yang sepenuh tahun kami ya katanya sekali-kali sering ayan. Kemudian juga ada kelainan di dalam alat tubuh. Jadi mungkin setengah disabilitas. Tapi bukan berarti disabilitas itu tidak boleh mendapatkan vaksinasi. Tetapi ada tertentu mungkin penyakit yang sering mendukung untuk menjadi remahnya kondisi kesehatan anak. Usai meninggalnya satu murid Pak Ut Usai divaksin, pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Cianjur kini terus melakukan sosialisasi kembali kepada orang tua siswa agar kembali membawa anak-anaknya untuk divaksin untuk mensukseskan program vaksinasi untuk anak.